Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran Maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan Setelah tercipta manusianya Diberikan nama zatnya Adam Untuk membedakan dengan yang lain Dalilnya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat yang ke-31 Paling kiri sebelah atas Sudah? Tapi ini baru nama zat Saya tidak akan urai Setelah sampai kemudian diberi nama Adam Maka Allah berikan nama sifat-sifatnya Pada karakternya Baik, nama yang kedua Dinamakan oleh Al-Quran dengan nama ins Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran Berpasangan dengan jin Ya Quran surah ke-51 contohnya Ayat ke-56 Wabah khalaqtul jinna wal ins Illa li'abuduh Ya ma'shar al-jinni wal ins Al-ins Baik Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran Di antara dalil contohnya Kita turunkan Quran Surah ke-51 Ayat ke-56 Saya cepat Tiga Maka dengan sifat ini Dia kemudian akan menjalani kehidupan di bumi Allah sampaikan misi hidupnya bukan di langit tapi di bumi Ingat ini sejak pertama diciptakan Dijelaskan pada para mana ikat Misi hidupnya bukan di langit tapi di bumi Quran surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 30 Paling kiri sebelah atas di mushab Wa'idh qala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun fil ardi Bukan pisana Fil ardi khalifah Ketika Allah umumkan kepada malaikat setelah terciptanya bashar ini Makanya kalimatnya sama Quran surah 15 ayat 28 Dengan Quran surah ke-2 ayat 30 Awal kalimatnya sama Yang satu wa'idh qala rabbuk Yang kedua wa'idh qala rabbuk Cuma bedanya Yang satu menjelaskan tentang nama makhluknya bernama bashar Yang kedua menjelaskan pada malaikat Nanti fungsi tugasnya dimana Karena malaikat rata-rata di langit tugasnya saat itu Ya Baik Nanti manusia dimana tugasnya Diberikan tugas apa Kata Allah wa'idh qala rabbuka lil malaika Dan kalian Pahami Dalami Analisis ketika Rabbu berfirman pada malaikat Inni ja'ilun Yang pertama Inni khalikun Khalikun mencipta sesuatu yang belum ada Mencipta sesuatu yang belum ada Baik itu khalik namanya Kalau mencipta sesuatu dari barang yang ada Barangnya sudah ada Ini kayu Ada papan Ada paku Membuat sesuatu jadi meja Itu bukan khalik namanya Ya Itu bukan khalik Ikhtira' namanya Ikhtira' Mukhtari dalam bahasa Arabi Tapi kalau khalaqa Khusus penciptaan Dari sesuatu yang tidak ada Walaupun ada bahannya Yang membuat ya Allah juga Itu khalik namanya Kalau sudah tercipta Maka penciptaan Allah Tidak boleh sia-sia Mesti ada fungsi Dalam bahasa Arab Untuk memberikan fungsi Pada sesuatu yang tercipta Maka bahasanya disebut dengan Ja'il Ja'ala ya ja'alu ja'il Misal Ini apa namanya? Spidol Apa fungsinya? Belum tentu Bisa saya gunakan Untuk mengingatkan yang ngantuk Misalnya Baik Inni ja'ilil kalama Ramyan lil nu'as Aku jadikan Spidol yang ini khusus Untuk mengingatkan yang ngantuk Wa inni ja'ilil kalama Alatan lil kitaba Sedangkan ini Aku jadikan Khusus untuk menulis Ja'il Ketika mencipta manusia Maka diberikan fungsinya Kata Allah Ja'ilun fil ardi khalifah Fungsi makhluk ini Akan beraktifitas di bumi Lalu diberikan sifatnya Di karakternya Namanya ins Nanti kita bahas InsyaAllah Setelah diberikan karakternya Maka dirinci oleh Allah Akan seperti ini Aktifitas yang akan ia jalani Dalam kehidupan di buminya Ketika memberikan nama Sesuai dengan aktivitasnya Yang ia jalani selama hidupnya Maka diberi nama yang ketiga Namanya insan Insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran Termasuk diberikan surah khusus Surah ke-76 Dengan nama surah al-insan Jika anda menemukan kalimat insan Dalam Al-Quran Maka semua informasi yang disebutkan Dengan kalimat itu adalah Bimbingan aktivitas kita Dari bangun tidur Sampai di bangun tidur lagi Insan Awas hati-hati Jangan-jangan ada yang hidup di bumi Tapi salah beraktifitas Saya hapus sebentar ya Bismillah Tiga Insan Karena itu ketika Nabi mulai beraktifitas Nabi Muhammad SAW Mulai beraktifitas Menerima wahyu Kalimatnya bukan menggunakan ins Bukan bashar Tapi insan Masih ingat wahyu pertama Quran surah 96 Ayat 1 Sampai dengan 5 Ingat Al-Quran diturunkan Untuk memberi petunjuk Dalam beraktifitas Dalilah Quran surah kedua Ayat 185 Kata Allah aku turunkan Al-Quran Di bulan Ramadhan Fungsinya apa? Petunjuk hidup Ketika Qurannya sudah dimiliki Sebagai bagian petunjuk hidup Maka bagaimana cara Menjalani aktivitasnya? Maka Allah katakan Di surah Al-Rahman Al-Rahman Kemudian Al-Lamal Quran Khalaqal Insan Al-Ata'alal Insan Quran surah ke-76 Di sini kita ambil Langsung satu surah Quran surah ke-76 Surah Al-Insan Baik Yang menarik yang keempat Kata Allah sekalipun Ia beraktifitas Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Bangun tidur Tidur lagi Agus tidur Tidur lagi Tidur Bangun tidur Terus 24 jam Bangun sampai tidur lagi Bangun sampai tidur lagi Nanti detil menjalani Aktifitas secara personalnya Ada tuntunannya Dari kata Insan Apa yang harus dilakukan Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Jika Anda ingin bermanfaat Gagal memanfaatkan itu Rugi Anda Nanti Anda akan diturunkan Satu surah Untuk kita semua Surah ke-103 Gagal memanfaatkan Waktu beraktifitas Sebagai seorang Insan Maka disebut Rugi kita Saya berikan modal waktu 24 jam Kata Allah kamu siasakan Sayang Maka turun Quran surah Al-Asr Demi waktu Asr itu Bukan sore ya Kalau sore Bahasa Arabnya Masa Masa al-khir Semoga sore ini Anda baik-baik saja Selamat sore Tapi kalau Asr Adalah setiap detik Setiap waktu Momentum yang kita lalui Kapanpun itu Selama 24 jam dalam sehari Sekarang pun Asr namanya Cuma jenisnya bisa beda-beda Bisa Lail, Malang Bisa Nahar, Siang Bisa Fajar Bisa Subuh Tapi Asr Setiap nama waktunya Yang kita lalui Untuk beraktifitas Kata Allah saya bersumpah Demi modal waktu Yang saya berikan Kepada setiap manusia Untuk beraktifitas Sayang Manusia yang beraktifitas Itu demikian Cara menerjemahkannya Insan Innal Insan Sungguh sayang Manusia yang saya berikan Kesempatan beraktifitas Memanfaatkan Waktu yang saya berikan itu Lafi khus Ada yang tidak pandai Memanage waktunya Sehingga banyak Menyanyiakan waktunya Ada orang-orang yang Sempurna memaksimalkan waktu Siapa dia Nanti banyak ayat-ayat Yang bisa kita gali disitu Tapi kata Allah Sehebat-hebatnya kamu Beraktifitas Gak bisa hidup sendiri Engkau pasti akan Tergantung dengan orang lain Lalu bagaimana Engkau kemudian Bermuamalah Berinteraksi dengan tetangga Dengan kerabat Dengan kawan Kalau ingin mencari Nafkah bagaimana caranya Kalau ingin bergaul Dengan orang lain Bagaimana caranya Kalau ingin bicara Bagaimana caranya Kalau ingin menatap bagaimana caranya Maka diturunkan Nawa yang keempat Mencakup nilai sosialnya Maka disebut dengan Nas Namanya An-nas Disebutkan 241 kali Dalam Al-Quran Untuk mengatur Pola hidup manusia Dengan sifat sosialnya Bahkan diturunkan langsung Surah-surah Dalam Al-Quran Surah yang terakhir Surah ke-114 Surah paling favorit Bagi umumnya masyarakat Dekat saat ini Masyarakat penislam Saat ini Kul a'udhu biarabbin Masya Allah Ini yang dibacakan Bangun tidur An-nas Solat An-nas Baik Mau tidur An-nas lagi Pantas mimpinya ketemu jin terus Sebutkan 241 kali Dalam Al-Quran Kemudian Suratnya langsung Surah ke-114 Surah penutup Dalam Al-Quran Terakhir Ins Karakter sifatnya Insan Menunjuk pada totalitas Aktivitasnya Nes Hubungan sosialnya Kalau bersosial kan berarti Akan ada pertemuan Akan ada kekeluargaan Harus diatur caranya Makanya nanti Semua aspek yang Hubungan dengan sosial Pernikahan Pakai nas Peran surah ke-4 An-nisa ayat 1 Ya ayyuhan Nas Suttaqa rabbakum Alladhi khalaqakum Min nafsir wahidah Wa khalaqa minha Zawjah Tapi kalau dia Kemudian terus berkembang biar Terus melahirkan keturunan Keturunan lagi Keturunan lagi Ini Semua keturunannya Sumbernya dari mana Asal muasal Dari siapa Maka Allah Kemudian turunkan Nama terakhir Untuk menunjukkan Nama Satu Makhluk Yang dari situ Kemudian seluruhnya Berketurunan Jadi semua manusia Akan berasal Dari satu bapak yang sama Satu ibu yang sama Yaitu Adam Dan Sayyidah Hawa Adam Anak keturunan Sampai ke bawah Yang habis Sampai ke ujung Yang paling akhir Sampai dunia berakhir Keturunan yang paling banyak Sampai terakhir Dalam bahasa Arab Disebut dengan Bani namanya Bani Bani itu Keturunan sampai batas Akhirnya Adam Menikah dengan Hawa Melahirkan anaknya Anak lagi Melahirkan lagi Melahirkan lagi Sampai dengan ke kita Maka silsilahnya Disebut dengan nasab Keturunan sampai ke bawahnya Disebut dengan Bani namanya Maka muncul Nama yang kelima Disebut Bani Adam 7 kali disebutkan 7 kali disebutkan Dalam Al-Quran 5 Bani Adam Baik Sebutkan 7 kali Contoh Surah ke 7 Ayat 31 Kalau anda ditanya Keturunan siapa Saya keturunan Adam Ada yang berkata Ida manusia berasal dari monyet Maka katakan Kalau anda berasal dari monyet Silahkan saja Jangan ajak-ajak kami Maka nanti akan digali Dan dari sini muncul Nanti hukum warisan Hukum silaturahim Hukum mengetahui Tetangga dekat Tetangga jauh Itu terapannya Ini kadang-kadang Banyak orang gagal Memahami nama-nama ini Sehingga tidak mampu Menerapkan nilai ini Dalam kehidupan kita Dan menyimpang dari fitrah Kehidupan kemanusiaannya